Besok hilang Jokowi, ada yang lebih baru, yang mungkin yang lebih bagus. Eh, Gibran, siapa bapakmu? Kok kelakuanmu seperti itu? Kan itu yang harus dipertanyakan. Apalagi sekelas Gibran. Ya pasti pancerep. Karena satu putaran hanya mungkin dilakukan dengan kecurangan. Tidak mungkin. Kalau kecurangan itu dilakukan, satu putaran kan, secara dialektika, akan terjadi chaos. Pak Jokowi itu, percayalah, nggak sebesar apa yang dibayangkan. Kalau kita semua bilang, say no to Jokowi, selesai. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Karena ini tokoh kita semua, sahabat kita semua, Bung Eros Jarod. Assalamualaikum, Bung Eros Jarod. Waalaikumsalam. Ya, Bung Eros Jarod, orang sudah kenal semua, budayawan, politisi, dan seniman. Dan temannya Abraham. Temannya Abraham. Nah, sehat Bung Eros? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Eros, ini kita ingin berbicara sedikit tentang politik yang beradab. Ini bidangnya Bung Eros, ini sebagai budayawan, seniman. Kalau kita lihat, Bung Eros ya, apa yang dilakukan Gibran, sepertinya itu mengingatkan kita bahwa ini adalah kembaran. Perilaku Gibran itu kembaran dari perilaku Jokowi dalam arti yang utuh. Kalau kita bicara tentang perilaku, berarti di situ ada adab ya, ada etika. Menurut Bung Eros sendiri melihat apa sih yang sebenarnya membuat keadaan seperti sekarang ini ya, kalau kita lihat ini kan keadaan kayaknya sudah semakin runyam, kira-kira seperti begitu Bung Eros ya. Apakah ini disebabkan oleh kurang beradabnya atau tidak menghargainya adab seorang penguasa? Ya gini loh, kita kalau bicara Gibran itu kan anak kita lah ya. Anak kita ya. Anak kita. Kayaknya belum cukup lah untuk kita bahas di meja ini ya. Oke. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi kalau saya bicara soal cerita, kan ada wayangnya, ada dalangnya. Oke. Nah, saya penempatkan Gibran itu wayang aja lah. Boneka ya? Iya lah, yang penting kan dalangnya. Saya harus jujur, dan nggak apa-apa nih, orang mau dengerin bagaimana penilainya, terserah. Oke. Saya begini, andai kata saat itu Pak Jokowi memilih RK, atau si Erik, saya pasti diem kok. Nggak fair kalau saya juga terus ya secara mati-matian menyerang gitu. Kurang ada alasannya. Oke. Sandinya bukan Gibran ya? Iya, karena ini masalah politik kan. Oke. Nah, begitu dia sodorkan Gibran, ini bukan masalah politik lagi. Yang dirusak itu peradaban. Peradaban ya. Karena begini, kita kan ingin dipimpin oleh seseorang ya, yang paham betul gitu kan, Indonesia itu maunya seperti apa sih. Kan bukan yang seperti sekarang ini. Oke. Oke, nggak usah panjang-panjang lah, nanti kita terlalu nanti dikiranya kebencian, karena kebencian kok. Buat apa saya benci sama Gibran? Iya. Ya. Karena lucu gitu kan ya. Nah, tapi mungkin saya tuh percaya gini ya, Bunga Bram, hidup saya itu. Ada hukum positif. Oke. Hukum alam, hukum ilahiyah. Ah. Itu yang terakhir tuh ya, yang paling kawan. Nah, sekarang di teka-tengah ini sekarang kita udah berada. Ya. Oke. Hukum positif, kau abaikan, kau langgar, silahkan. Tapi apa? Alam pun tidak bersahabat. Dibukakan seluruh rakyat Indonesia di perdebatan kemarin. Sabirnya ya? Nah. Dibuka. Oke. Bagaimana namanya adab disana bisa kita banyak belajar. Beradab tidak nih gitu kan. Punya A, adab itu kan dari adat juga beradat gak ini orang gitu kan. Punya adat gak orang ini gitu. Bagaimana sopan santun tidak ada gitu ya. Bagaimana juga dia perilaku dia. Itu kan satu hal yang sebetulnya, saya kok gak yakin itu penasihat ya, penasihat Gibran bilang, Nanti kamu harus songong kayak gitu ya, saya gak yakin. Jadi bukan kira-kira itu atas saran penasihatnya supaya dia songong. Itu karakternya memang? Bukan, alam itu mungkin mendorongnya kesana. Oh, kira. Nah, itu kan satu hal yang mungkin pelan-pelahan. Kita masih punya satu bulan loh ya. Oke. Masih banyak hal-hal kesongongan itu akan terjadi. Kenapa? Karena tidak mungkin, yang namanya kebenaran, satu hari itu will reveal. Pasti akan muncul gitu. Nah, sekarang ini kan tidak mungkin, Kalau saya melihat Gibran, terus punya Gibran aja, kasihan lah. Oh, kasihan. Ini kan di Gibran kan punya bapaknya. Oke. Punya bapak kan? Iya. Bapak tuh yang ngajarin gak? Yang mengajarkan abis ini kan bapak ya. Oke. Jadi kalau dia berlaku begitu, Semuanya dibuangkan kepada Gibran, kasihan lah. Oke. Jangan lah, kita sebagai orang tua ya, Jangan lah menyiksa anaknya terlalu jauh. Kita minta, Eh Gibran, siapa bapakmu? Kok kelakuanmu seperti itu? Kan itu yang harus dipertanyakan. Ya. Jadi anak yang sebetulnya belum cukup dewasa, Dalam pengertian yang lebih jauh ya, matang, Pasti yang dipertanyakan, Ini anaknya siapa sih? Kan begitu kan. Oke. Bibit, bobot, bebet itu kan selalu di Jawa juga ada gitunya. Jadi sekarang ini sudah lah, Jangan terlalu mempersoalkan Gibran, Kita soalkan Pak Jokowi. Kenapa kok tega amat sih Pak Jokowi sama anaknya? Memberi tugas yang begitu luar biasa. Atau, Karena Anda sudah gak bisa lagi, Ya, Tiga periode, Maka jadi joki dia. Kan kasihan anak ini dijadiin begitu ya. Yang sudah jelas, Seluruh rakyat Indonesia sudah bisa menilai. Oke. Saya gak mau menjelakkan Gibran lah. Buat saya, Dia, Dia mau disuruh aja gitu, Sudah, Sudah, Sudah anak yang berbakti pada orang tuanya. Oke. Ya, Berbakti pada orang tuanya. Oke. Tapi menjelakkan Indonesia kan dia gak tahu. Bahwasannya kapasitas dia, Dan kemampuan dia yang hanya segitu dan begitu itu, Ya, Sebetulnya jauh dari tantangan Indonesia ke depan, Dan harapan Indonesia ke depan. Kok tega sih, Gitu ya. Kok tega amat sih Pak Jokowi gitu ya. Katanya Pak Jokowi itu cinta Indonesia. Jadi saya bertanya setelah lihat Gibran, Ini Pak Jokowi ini cinta Indonesia, Paranya aja apa cinta sama kekuasaannya, Cinta sama dirinya, Legasinya gitu kan. Yang harus kita bakal kan legasi Indonesia, Oke. Bukan legasi Jokowi. Nah kalau saya ngomong gini, Wah Pak Jokowi kok, Pak Sersok kayaknya sentimen Pak Jokowi. Apa alasan saya untuk sentimen Pak Jokowi? Secara pribadi. Oke. Pernah nyakitin saya enggak dia. Oke. Pernah nyelakitin saya enggak. Iya. Walaupun gak pernah nyasi uang ya. Apalagi sahabat ya. Iya. Saya baik-baik aja sama dia. Tapi begitu dia menyandra Indonesia, Sebentar dulu. It's getting too far. Ini bukan hanya masalah politik lagi. Masuk dalam ranah kebudayaan. Ya. Dimana budaya kita ya, Yang begitu sebetulnya, Tau mawas diri, Apalagi orang Jawa. Orang Jawa bilang, Menang tanpa ngasor hake, Ngeluruk tanpa bolo, Itu ada kan. Itu ada. Ini kok sebetulnya kok di Indonesia mau dibawa kemana nih? Dengan cara-cara seperti ini. Contohnya, Ini bahaya, Kenapa? Sistem atau pola yang dipakai untuk memenjarakan, Tanda kutip ya. Merantai orang gitu ya. Menyandra? Ya, menyandra. Jadi, Hukum itu, Digunakan jadi alat politik, Ini bahaya. Oke. Ini kayak semacam barat dalam sekam ya. Bahaya banget. Apakah yang sekarang ini, Tersandra itu, Tidak kesel. Sekarang aja gak bisa ngomong. Tapi kan, Itu udah mulai benih dendam itu, Ditanamkan. Contohnya ini, Saya lihat dah kawan-kawan kita itu ya. Kan kawan kita semua itu. Kan begini, Sambungnya. Rata-rata ketua partai ini kan tersandra. Ada beberapa menteri, Itu kan kawan kita juga. Ada beberapa kepala daerah juga tersandra. Sehingga dia harus ikut. Itu gimana kira-kira? Ya, itu yang saya bilang bahaya. Karena sebetulnya apa sih, Pak Jokowi ini, Kurang, kurang tahu ya. Apakah dia enggak tahu, Cukup apa ya. Belajarlah dari sejarah gitu ya. Kalau di negara yang, Hanya satu partai, Kayak di China, Maka kekuasaan itu, Betul-betul absolut di dia. Maka dia bisa saya nanya. Ya kan? Semau dia lah ya. Kayak gitu. Tapi, Ini sistem multi partai. Dan check and balance itu, Walaupun tidak sempurna, Masih ada. Masih jalan. Jadi enggak mungkin. Totalitas itu ada di dia. Oke. Jadi tinggal tunggu waktu ini sekarang. Ya kan? Pada saatnya, Mereka-mereka yang disantara, Tama gak mau balas dendam. Enak aja. Karena ini permalukan. Kalau saya melihat, Maaf aja ya. Maaf ini. My dear, you're real. This is my friend. Saya melihat, Dia tuh gimana nih? Profesor. Tapi kok, Gimana ya gitu? Saya tuh gak sampai hati gitu ya. Common sense kita susah ya? Iya, iya. Di bawah, Nantinya harus tunduk. Iya tuh. Sama anak-anak. Jangan sampai nanti cium tangan nih ya. Sama Gibran tentunya. Ini pakai presiden ya. Kalau ada apa berhalangan, Apakah berpikir seperti itu? Memangnya ada yang jamin, Bahwa, He last forever. Kan gak belum tentu. Siapa tahu belum dilantik ada apa-apa. Kita gak mengharap. Tapi kan Tuhan punya, Mau kan kita gak tahu. Itu yang nanya hukum ilahiyah. Nah, Kalo terjadi, Kan dia harus, Mimpin negeri ini. Dengan kualitas. Kita lihat, Di jabat cawa pres. Pertanyaan saya, Udah deh, Kita gak usah njelan dilekin, Gak usah bahas lagi lah itu ya. Saya aja membahasnya aja, Sampai gak tega gitu ya. Bahasnya itu gak tega. Yang saya kepikiran, Kepada Jokowi justru bukan Gibran ya. Kok tega ya? Gitu loh. Kedua, Tahu gak sih Indonesia itu, Akan dalam satu masalah yang sangat rumit, Kalo terjadi sesuatu, Yang di luar kendali manusia. Ya, Prabowo gitu kan. Kesehatannya kan, Belum juga tahu. Kemarin aja temen saya ini, Baru main bola ya, Main bola. Iya, iya. Tiga hari, Kakinya bengkak. Meninggal. Meninggal. Iya, Tadi ada berita di, Kumparan Pak Prabowo sakit tidak mengadari kampanye. Iya, Kita gak berharap. Cuman kan kita harus berantisipasi ya. Kalo sampai itu terjadi, Mau itu, Pertanyaan saya sama Mas Heralangga, Mas Heralangga, Please deh jujur sama saya, Saya kan ikhlas. Halo Jul, Kamu ya, Jul Gifli. Iya. Kamu ikhlas. Ayo, Yusril juga. Ikhlas gak? Ayo, Pak Kofifa nih yang baru ya. Kofifa. Pakai rompi yang kuning itu ngeri juga ya, Kompi orangnya ya. Terus ke, Mana suka miskin gitu ya. Ngeri juga kan. Nah, Saya sih inginnya, Janganlah, Hukum jangan buat alat politik bahaya. Dan satu, Apalagi, Wah di push satu putaran, Sudahlah, Siapapun yang menge push satu putaran, Dia gak cinta Indonesia. Kenapa? Saya punya alasan. Oke. Konflik horizontalnya tinggi. Kenapa? Karena benihnya ditanamkan. Jangan dulu. Berarti, Bung Eros melihat, Kalau satu putaran dipaksakan, Maka terjadi konflik sosial yang tidak bisa di... Tidak bisa dihindari. Oke. Solo tuh kepakaran tuh mesti. Oke. Itu setahu saya, Karena kan saya juga kenal siapa anak nabuah. Setidaknya saya pernah di satu titik tempat tertentu ya. Bung Eros ini kan pelaku sejarah di dalam. Iya, Pokoknya, Pokoknya gini lah. Saya hanya titip ya, Kepada para pemimpin bangsa ini. Cintailah Indonesia. Jangan rakyat ini, Dibius. Ya. Dengan contohnya, Oh ini BLT, Ini dari Pak Jokowi, Ini uang negara. Ya kan? Ya. Dan ini kan kasihan. Masa, Pembodohan. Kan pembodohan ya. Pembotaan pada masalah. Oke. Dan itu nanti kalau meledak. Ya. Makanya saya bilang kalau revolusi saya enggak takut. Tapi ini chaos yang akan terjadi. Jangan dulu, Bu. Eros tidak takut dengan revolusi dan reformasi people power ya? Ya enggak takut. Karena apa? Kalau revolusi kan ada konsepnya. Ada pemimpinnya. Jelasin. Ada arahnya. Kemana jalan. Kalau chaos itu, Nah ini, Kok desainnya chaos? Hmm. Dan satu, Tolong dicatuh nih Pak Jokowi ya. Jangan dikira hanya pemilu itu seolah-olah tujuan akhir. Tidak pemilu itu sasaran antara. Sasaran antara. Untuk menuju ke satu titik yang lebih jauh ya. Indus yang lebih baik. Bukan setback kayak sekarang gitu kan. Masa hanya gara-gara pemilu ya atau dikorbankan yang namanya marwah bangsa ini. Yang namanya kebudayaan yang paling hakiki bangsa ini bergotong royong ya. Kok itu dihancurkan. Kedua, Bagaimana sekarang benih-benih dendam itu ya? Oke. Kok ditanamkan? Ya. Orang dipenjarakan, dipermalukan seperti itu. Saya kok enggak yakin itu yang namanya Mas Erlaga tuh. Sorry dah ya. Saya kan kenal, Itu kan teman-teman saya ya. Saya tahu lah. Mbak Kowipah juga. Tidak mungkin lah. Come on. Jangan bohong lah sama saya gitu. Kita kan bertemu dah lama gitu ya. Tidak mungkin ya. Kecuali waktu itu yang dimaksin RK gitu ya. Erik gitu ya. Masih masuk akal di kita ya. Oke lah. Pokoknya siapapun. Tapi kalau yang ini kan kelihatan dipaksakan. Sampai ada istilah anak haram konstitusi saja sebetulnya kan sudah. Gimana ya gitu kan. Saya kan tidak mau mengatakan bahwa teman-teman saya itu buta inteleksual, buta nurani. Itu kan kejahat saya ya kan ya. Tapi kenapa kok itu yang membuat kita terpaksa berbicara begitu. Sama juga Pak Jokowi. Dikiranya, wah Mas Erlaga, kok Mas Erlaga tuh jangan begitu kan. Belum juga kan mendukung. Loh, saya ini terus mendukung sampai sekarang. Mendukung untuk baik. Oke. Tapi kalau dia larinya ke jalan yang tidak baik. Ya kan. Masa seenggak saya harus bilang, Pak Jokowi ayo dong. Jangan itu yuk-yuk kita ini. Yuk-yuk-yuk. Masalah. Saya kan gak pantas kepadamu presiden kita. Saya harus mengatakan kembalilah ke jalan yang benar. Sombong amat saya. Tapi itu harapan hati kecil saya. Jangan ditulah Pak Jokowi. Udahlah. Nih ya catat nih. Pak Jokowi ini tolong nih. Andai kan anda aja yang memilih waktu itu ya. Lebih cerdas bermain. Sorry saya harus ngomong gini. Oke. Erik dimajuin. Dia di belakang. Tapi bermain juga. Kan biasa di politik gitu ya. Dan gak bisa diapa-apain loh. Ini permain-permain politik yang biasa toh. Dengan sisi yang lebih cant. Dan saya begitu waktu itu Erik atau si RK yang di ini. Kan saya udah bilang sama teman-teman di PDP. Siap-siap kalah. Dan masih kalah. Gitu kan. Tapi ya tadi-tadi. Ternyata hukum alam. Mendisain lain. Sebab kalau Pak Jokowi begitu. Akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Yang tidak terhapuskan oleh apapun. Karena dengan 80% dukungan. Wah. Warbiasa. Kerja dia juga kan. Dengan hasil-hasilnya yang bisa dinikmatin semuanya. Itu akan dicatat. Sekarang. Dicatat di daun kelor aja gak ada itu. Hilang semua itu. Kenapa? Ini yang saya sayangkan. Masa nilai setitik itu bisa menghancurkan sebelangah. Kok segitunya kok pertaruhannya. Ada apa sih? Sedangkan kalau waktu itu Pak Jokowi mengambil sikap itu. Wah udah deh. Dia pasti presiden. Yang buat Indonesia yang pertama kali tulis pake tinta emas ya. Tanpa celah. Berarti kalau seandainya itu terjadi, dia punya legisi seperti Bung Karno dan Pak Harto ya. Lebih. 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 Kenapa? Karena dia juga jago sihir. Dan sihirnya legalized. Oke. Tidak melakukan tindakan-tindakan sifatnya bisa di-ilegalkan. Kan legalized semuanya. Dia turun dengan baik, dia mengantar penggantinya, dia buktikan semuanya ini. Dia bilang, oh IKN, kalau mau dituruskan silahkan. Enggak silahkan, saya cuma menawarkan yang terbaik buat kalian semua. Habis itu siapapun enggak berani yang harus terusin dia kan. Tapi karena nafsu untuk kembali berkuasa. Ini karena namanya di istana juga ada setannya banyak itu. Jadi setan yang penggoda itu penggoda akal sehat. Di dalam istana banyak setan ya? Iya lah, penggoda akal sehat. Karena semua teman-teman saya masuk istana kan jadi berbeda. Semuanya berbeda. Jadi ketika masih belum hanya di istana, masih baik-baik. Semuanya. You name it siapa. Kan teman saya semua itu. Langsung jadi berubah ya? Berubah. Termasuk Pak Jokowi berubah setelah masuk istana ya? Iya. Kalau cuma saya bicara mungkin itu fitnah ya. Tapi banyak orang. Sampai ada yang nangis-nangis segala. Tapi kalau saya beginilah. Yang harus kita lihat. Makanya kenapa? Kenapa orang-orang rame-rame sekarang? Kenapa sih sampai ada pemikiran pemakzulan? Oke. Itu kan karena ada sesuatu. Nah, memang ini orang-orang di sekilinnya Pak Jokowi ini memang juga orang-orang yang juga bisa berpikir lah ya. Oke, cukup canggih ya. Kalau namanya pemakzulan, itu kan sudah stempelnya kadrun nih. Ini gerakan kadrun. Ini pasti amin raih SES, katot, dan seterusnya. Dipersonifikasikan seperti itu? Iya, dipersonifikasikan begitu. Jadi begitu siapapun, EF itu bagus loh. Argumentasinya bagus ya. Memang ada pelanggar-pelanggar yang bisa dibuktikan secara hukum. Oke. Tapi ini kan wilayah politik. Ya. Nah, yang sebetulnya tidak ada hubungannya pun sama gerakan kadrun segala gitu, pasti distempelkan ke sana. Sehingga apa? Nah, sikapnya kaum nasionalis itu begini. Kalau ada ancaman dari luar, bersatu mereka. Solid? Iya, solid. Kayak kerang gitu kan. Oke. Ya, kayak kalau ada yang asing, dia tutup begini. Nah, begitu sudah pergi lagi, kawanannya dia, dia beri lagi. Nah, jadi itu yang digunakan lah. Jadi nanti yang namanya playing the game of politik victim. Oke, oke, oke. Jadi seolah-olah, wah, ya ini memang ada upaya untuk menjatuhkan saya. Padahal sekarang itu Pak Jakowi yang nebar kulit pisang di mana-mana. Di mana-mana juga pasti peleset. Karena terlalu banyak itu kulit pisangnya gitu loh. Itu disebarin? Nah, jadi pembangsulan secara natural oleh dirinya sendiri. Oke, itu sudah terlanjur. Nah, nanti di ronde kedua, ya terserah lah ya. Mungkin akan beda. Karena pembangsulan sekarang ini memang perlu waktu ya. Kedua pertiga, belum nanti MK lagi gitu kan ya. Masih panjang lah. Tapi kenapa Pak Jakowi itu kayaknya kok ketakutan banget ya. Sebenarnya yang paling ketakutan saya lihat Pak Jakowi ini untuk harus satu putaran. Oke, jadi yang memaksakan untuk satu putaran ini Pak Jakowi ya? Ya gitu, karena apa? Karena dia nggak yakin. Kalau dia yakin putaran kedua ya tenang aja. Kenapa sih mesti harus? Pak ASN dikerahkan, pahala desa semua. Aparat. Aparat semua digerahkan begitu. Itu kan kelihatan orang takutnya gitu kan. Nah ini yang menurut saya nantinya, kan banyak teman-teman saya juga banyak. Yang jenderal-jenderal yang saya kenal juga banyak kok. Pentinggi-pentinggi di Sipil juga banyak yang saya kenal ya kan. Mereka memang alat negara. Oke. Ya. Tapi bukan alat penyelenggara negara. Oke. Dia alat negara ya kan. Jadi pada saat titik tertentu, yang di teman-teman yang jenderal-jenderal itu banyak juga yang masih September guys. Oke. Semua perajurnya masih kenceng gitu ya. Ya sekarang ya iya-iya aja. Yes sir, yes sir. Yes sir. Tapi nanti nearing the day. Oke. Begitu dekat. Saya nggak yakin. Karena apapun namanya, ya kan. Kalau bahasa Jawa, sepase Pak Jokowi. Masa lalu Pak Jokowi itu masa lalu. Sehingga kan nanti, apakah juga ya seorang Prabowo mau disuruh-suruh Pak Jokowi setelah dia nggak berkuasa. Belum tentu. Jadi, dia kan juga punya ambisinya. Bahaya orang udah tiga kali kalah gitu. Masa sekali menang mau ngalah gitu. Nggak mungkin lah. Jadi kan gini ya. Pak Jokowi terlalu percaya diri. Buat dia bisa juga nanti ngontrol. Kalau yang namanya wakil presiden, itu kan nggak punya kekuasaan yang mutlak seperti presiden. Bansyerep kan istilahnya. Oke. Apalagi sekelas Gibran. Ya pasti Bansyerep. Oke. Terus kemudian, Pak Jokowi mendesel, mendesel-desel gitu. Ombamanya Prabowo yang jadi presiden. Oke. Siapa lu? Gue sekarang presidennya. Kan bisa gitu. Oke. Jadi maksudnya gini loh. Yang saya sedih ngeliat Indonesia ini, kenapa kok jadi begini semua ya? Kok jadi nggak rasional? Enggak, seolah-olah nggak kenal sejarah. Oke. Seolah-olah yang namanya inteligensia itu nggak penting gitu. Seolah-olah yang namanya ilmu itu juga nggak penting gitu ya. Oke. Nah sehingga akhirnya jadinya seperti ini. Ya artinya gimana sih? Lebih kepada negara perdukunan gitu. Dimana sihir itu menjadi alat yang paling utama aja. Dan masyarakat di sihir begini gitu. Jadi percaya, wah udah tenang nih. Nah ini yang sebagai contohan ya. Mungkin bagus nih ya buat teman-teman untuk apa. Kita kan ada tuh yang sekarang juga beredar nih. Oke. Waktu Stalin mimpin ya. Oke. Ya kan? Waktu Stalin mimpin, di depan para ininya tuh, pembantunya, diambil ayam tuh kan ya. Ayam. Iya. Hidup-hidup. Hidup. Dicabutin bulunya. Betul. Tuk-tuk kan? Tuk-tuk kan? Ya. Habis hal gabundol dikit dilepas. Lepas. Ya. Betul. Tapi Stalin bilang, dia bawa beras nih ya. Pak Jagung dilempar di kaki dia. Itu ayam yang sudah disiksa. Iya. Dateng. Nah lihat itu kata Stalin. Sudah aku cabutin dari segitu sisa begitu. Begitu melihat, aku kasih makan. Dia dateng ke aku kan? Nah. Begitulah rakyat citas. Jadi apakah carain yang mau dipakai? Oleh pemerintah sekarang. Jadi diperlakukan seperti tadi filosofinya ayam itu ya. Sudah disakitin. Sudah disakitin. Yang penting dikasih. Nah itu BLT. BLT. Kasih bansos. Kasih bansos ini. Nanti pasti baik lagi. Baik lagi sama kita. Kan ini gak bener. Jangan dong. Salah satu tugas kepala negara mencerdaskan rakyatnya. Mencerdaskan bangsanya. Bukan memperbodoh rakyatnya. Memperbodoh bangsanya. Kan gitu. Ini yang namanya peradaban. Ini yang namanya wilayah kebudayaan. Oke. Bunga Eros. Berarti kalau saya tangkap. Berarti apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Atau Pak Jokowi. Melakukan sesuatu. Mengelola negara. Mengelola kekuasaan. Secara tidak beradab. Bisa dirumuskan begitu. Kalau runtutan ceritanya. Oke. Seperti apa yang saya katakan tadi. Oke. Jadi kalau mamanya. Dia. Begini aja dah. Oke. Lebih baik. Kalau saya lebih senang mengatakan. Tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Nasar 45. Dalam konteks berbahasa dan bernegara. Dalam wilayah kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bahasa kebudayaan. Ya tidak beradab. Begitu kan. Tidak punya. Tidak menempatkan adab sebagai pijakan. Kalau ada pada pijakan. Ada etika. Ada moral. Ya kan. Nah kalau etika. Hukum itu tanpa etika itu terjadi kan. Ya. Kayak di MK ini kan. Ya. Hukum tanpa pijakan etika. Ya kayak seperti ini gitu loh. Oke. Bunga Eros. Saya menangkap. Berarti kalau kekuasaan dijalankan. Tanpa adab. Tanpa beradab. Itu nanti ujung-ujungnya sepertinya ugal-ugalan ya. Tidak ada rambu. Nah yang harus dipahami oleh siapapun ya. Oke. Ayo Pak Lut. Dijanji Lut sama saya ya. Mau jagain. Yang benar. Ya. Jagain dong. Ini hati-hati. Oke. Ini negara archipelago. Oke. Ya. Dan sangat sensitif. Ya kan. Kalau namanya keadilan tidak terpapak keluar ya. Terus ke tidak beradaban. Tidak ke etika dihancurkan segala gitu. Ancamannya lebih jauh. Disintegrasi bangsa namanya. Ujungnya ke sana. Hati-hati. Itu kan. Oke. Jadi. Bagaimana kalau pemerintahan pusat tidak berwibawa sekali. Atau menjadi musuhnya rakyat bersama. Nah sekarang ini dengan sistem yang sudah dibina 20-an, 30-an tahun ini ya. Dengan reformasi. Kan daerah-daerah sudah mulai ada penguatan masing-masing. Oke. Ya. Sehingga nanti kalau kita seperti ini artinya memang ada upaya. Saya takutnya justru Pak Jokowi terdijebak ya. Masuk ke dalam wilayah itu. Sehingga dibuat sebenarnya rupa. Padahal kaum-kaum yang mengenakan Indonesia pecah. Itu pembuat desainnya. Oke. Pak Jokowi tidak sadar masuk ke situ. Ya. Sehingga nanti bisa saja. Tiba-tiba Maluku nanti. Ngapain gue tunduk sama. Ya tau. Oke. Papua ngapain. Dari tadi gue brengsek kayak begitu. Gitu ya. Aceh. Artinya. Tolong berpikir lebih jauh lagi. Ini bukan hanya sekedar menempatkan Prabowo. Ganjar atau Anis. Tapi how to save Indonesia itu harus pertama kali. Jadi patokan kita bersama hari ini gitu kan. Karena kalau cuma sekarang ini kita disibukan untuk memenangkan salah satunya. Dengan mengorbankan segalanya. Nah itu yang saya bilang. Ini sudah masuk ke wilayah. Tidak mengenal peradaban Indonesia yang diinginkan yang seharusnya gitu. Menarik nih tadi apa yang disampaikan Bung Eros. Bahwa kalau situasi ini terus berlangsung. Memaksakan kehendak. Melakukan intimidasi. Untuk memaksa sehingga pilpres ini bisa dimenangkan. Bahkan dilansungkan dengan cara satu putaran. Ini akan memicu disintegrasi. Seperti itu yang saya tanpa. Kenapa? Kenapa? Karena satu putaran hanya mungkin dilakukan dengan kecurangan. Tidak mungkin. Tidak saya begini loh ya. Oke. Saya kan udah biasa tuh ngutik-ngutik begitu ya. Oke. Tidak ada celah sedikit pun yang saya lihat bisa 51%. Kalau ada pasti saya mengingat kembali pada tahun 2009. Dari 7% bisa dari ke 21%. Jamannya SBY. Iya. Tapi waktu itu kan belum tidak dalam konteks hari ini. Situasinya. Situasinya hari ini. Masih-masih udah ngasak golok ini. Jadi itu bahayanya ya? Iya. Masyarakat sudah ajar untuk bersumuh pendek. Oke. Kan sekarang yang digiring oleh pemerintah sekarang ini. Menghidupkan kembali rakyat bersumuh pendek. Bukan berpikiran panjang. Oke. Iya kan? Sehingga yang saya takutkan nanti. Kalau kecurangan itu dilakukan. Satu putaran kan. Ya itu nanti. Secara dialektika. Lapangannya. Oke. Akan terjadi chaos. Dan nanti kayaknya. Saya bayangkan itu. Ini bukan akan menakutin. Kan kalau Gibrang menakutin. Enggak. Kalau enggak mau nakut-nakutin. Jangan begitu. Oke. Karena ini bahaya. Kan namanya juga analisis. Oke. Yang namanya secara hypothetical itu bisa terbuk. Bisa-bisa ada alasannya. Bukan hanya sebarang asal ngomong saya nih ya. Oke. Jadi bisa aja. Dan nanti yang pertama kali satu. Di Jawa tengah itu kan namanya Solo yang paling. Sebenarnya masyarakatnya kayak makannya gude. Kalau betul-betul kan subuh pendek itu. Jadi disitu bahaya ya. Itu bisa meledak. Dan saya khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kok bisa. Dulu aja waktu zaman reformasi. Saya kemudian masih mimpin satu partai ya. Saya bilang jangan tuh. Kalau enggak habis tuh dibakar tuh rumahnya tokoh. Sang-orang tokoh tertentu. Sang-orang tokoh lah. Saya ngebut namanya ya. Karena kan di Solo langsung terbakar pada saat itu. Nah ini pun bisa akan terjadi ya kan. Dan itu nanti di penyusul kemana-mana. Jadi tolonglah berpikir secara santai aja lah. Makanya sebetulnya kan saya juga bingung gitu ya. Makanya saya pikir ini hebat juga desainer politik ya. Disintegrasi ini ya. Dan Pak Jokowi dimasukkan ke sana tanpa sadar. Mungkin ya. Mungkin. Ini kan juga analisa. Oke oke. Tanpa sadar dia giring ke sana. Oke. Ya kan. Seolah-olah itu kan memang dari dia. Padahal dia tuh dijadikan seperti itu. Karena dampaknya itu mengerikan. Karena disintegrasi bangsa itulah sebetulnya yang jadi sasaran. Itu yang ingin diciptakan ya. Karena kan begini. Indonesia terlalu kaya. Kalau untuk bersatu terus kan pusing. Tapi kalau dipisah-pisah kan lebih gampang dealnya. Ya kan. Apalagi sama Gua Gunung atau presiden baru di selatan. Di timur, di barat. Ini kan lebih gampang ya. Iya, iya, iya. Nah. Ini sebetulnya desain. Yang juga mungkin. Timur Tengah dengan cara begitu. Dipecahnya kita dengan cara ini. Memang tidak dikirimkan. Ya. Demokrasi. Contohnya Timur Tengah kan dihancurkan dengan mirip bom demokrasi aja. Demokrasi liberal. Hancur semua itu ya. Ya. Nah kita ini lewat filprasinya bisa juga kan. Oke. Kan seorang desainer politik ya. Memcah bangsa ini susah. Oke ini ada orang nih. Yang lagi haus ini. Kita kasih. Kita kasih terus. Supaya nanti apa. Terjadi konflik horizontal yang tinggi ya. Nah konflik horizontal yang tinggi kan yang disana sudah siap siap. Saya sudah dengar kok. Selentingan itu sudah saya dengar. Oke. Contohnya. Oke. Kalau mereka bisa bangun istana di Kalimantan. Emangnya di Sulawesi kita tidak bisa bangun istana. Kita juga punya kok. Penikel juga punya kita. Nanti begitu. It is dangerous. Kenapa? Karena keseluruhan kepala negara tidak mengayomi seluruh rakyatnya. Karena harusnya dia berdiri di tengah. Kepala negara loh ya. Kepala pemerintahan mengatur agar berdiri di tengahnya itu selalu dijamin terselenggara karena hukum. Kan gitu ya. Nah karena itu semua dilanggar. Apa yang akan terjadi ya seperti itu tadi. Masing-masing jadi self-governed society. Anarkisme. Tingkat tinggi. Ngeri nih apa yang disampaikan. Ini analisa. Dan bisa terjadi. Dan saya yakin juga itu. Prakondisinya sudah terjadi di depan kan. Ini jangan-jangan. Jangan-jangan. Kalau dulu ada antek imperialis gitu kan. Ini juga bisa saja dengan wajah yang lain. Oke. Jadi sengaja dibuat sebikian lupa supaya terjadi perpecahan itu. Dan layak dong kalau mereka menyatakan. Ah daripada begini nih. Rengsek yang di pusat yaudahlah kita berdekat sendiri bisa jadi gitu loh ya. Jangan-jangan itu makanya. Saya males ngomongin Gibran. Nggak apa ya. Nggak proporsional lah ya. Itu kelas wayang lah. Nggak usah dibahas. Hanya orang-orang yang. Aduh saya nggak tahu lah gimana saya harus ngomong ya. Saya nggak mau menghina seseorang ya. Yang saya juga sedih kalau ngelihat teman-teman saya itu. Aduh di belakangnya seperti itu ya. Di belakangnya Gibran. Iya dah udah. Saya merendahkan ya. Merendahkan. Saya nggak terima. Saya nggak terima gitu kan. Jadi buat apa kalian sekolah jauh-jauh pakai PhD gitu. Guru besar lah ya. Apa gunanya gitu kan. Dan juga saya juga. Masa sih common sense aja deh. Nggak usah pakai otak yang gimana. Common sense aja ya. Udah. Saya turunin lagi. Rasa aja deh. Pakai rasa aja. Kayak gitu aja. Kalau nggak gini aja. Saya turunin lagi. Feeling aja deh. Oke. Kalau itu sudah mati terus gimana gitu kan. Menyedihkan. Mengerikan kan. Kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan saya ngomong gini. Saya tidak dengan kebencian. Iya. Saya begini karena saya sayang Erlangga. Saya ngomong gini karena saya sama si Jul. Saya ngomong gini saya kenal saya sayang Mas Yusriel. Karena semua. Saya gini sangat senang saya sama SBY. Saya SBY lah. Saya ngomongin AHY SBY. Mas Eros ini ingin mengingatkan ya teman-temannya. Iya dong. Iya dong. Kan tugas kita. That's French support. Iya kan. Jadi kalau bagi teman saya diemin aja. Kemudian saya salah dong. Oke. Saya harus ngomongin begini. Supaya nanti. Mudah-mudahan dia denger romohan kita. Tidur teman-teman. Tolong ya sebelum tidur. Nah bayangin kumis saya. Dan omongan saya omongin. So jawab dalam keheningan itu. Apa yang saya pertanyakan pada kalian. Saya ingin tahu jawaban Nur Rani dan hati kamu. Yang sesungguhnya seperti apa. Gak usah di publik. Gak usah diranjang aja nanti. Oke. Bung Eros menarik nih. Tadi yang Bung Eros katakan bahwa sebenarnya kampanye satu putaran itu semacam propaganda ya. Iya dong. Itu propaganda. Itu sudah masuk ke dalam wilayah. Ya. Kan anda orang hukum. Kalau dalam konteks kebudayaan sudah subversif itu. Oh sudah subversif ya. Sudah subversif itu. Iya kan. Itu. Berarti orang-orang yang main di isu satu putaran itu sudah melanggung subversif ya. Ya. Kan gini. Iya. Bagaimana dia kan merusak otak orang untuk tidak bisa menjadi. Kayak dulu ada pelajaran sifikan ya. Oke. Iya kan. Iya. Kalau itu mau dihilangkan. Terus hitung-hitung dihilangkan. Ini kan hitung-hitung udah bisa orang ya. Iya. Di segi ini. Kan 51% itu artinya bukan 49. Bukan 50. Iya. Paling enggak 50,1. Kan itu ya. Ya. Karena orang bisa ngitung. Itu semuanya dihilangkan. Dianggap semuanya tidak ini. Itu kan udah gerakan subversif ini. Benar. Ini apa yang disampaikan Bung Eros ini betul-betul pencerahan ya. Kepada para politisi dan masyarakat kita. Agar jangan mau terjebak. Iya. Gini, gini, gini. Oke. Pak Jokowi itu percayalah. Ya. Enggak sebesar apa yang dibayangkan. Oke. Ingatin ya. Kalau Ceng Ziping itu mungkin. Karena dia satu partai. Oke. Dia controlling semuanya. Iya. Ada. Ada semuanya itu yang bisa kontrol. Kalau sekarang enggak bisa. Ternyata 13 banji masih ada dikit-dikit. Jadi enggak total ya. Nah. Kenapa sekarang kita begitu? Karena kita diterpenjara oleh imaji-imaji yang dikembangkan oleh kita sendiri. Jadi figur ini menggelembung besar. Bubble sebetulnya ini. Oh jadi ada semacam mitos diciptakan. Mitos. Itu enggak real. Jadi Pak Jokowi ini mitos ya. Kalau kita semua bilang seno tuh Jokowi. Selesai. Oke. Cuman karena dibuat. Wah dia begini. Dia begitu. Jadi ketakutan sendiri. Oke. Saya kenapa enggak takut? Karena saya tidak dengan kebencian. Saya katakan dengan kesintaan saya. Kepada Jokowi kan begitu beda. Pak. Aku memang kalau sampeyan. Bojong unuto. Sudah bagus-bagus. Ya tau ya. Eh masa ada pahlawan yang mau tinggal disesematkan bintangnya gitu kan ya. Malah pakai gunting kaleng sendiri mau pakai sendiri. Kepada mau dilihat bintang emas. Eh sekarang ya. Gunting-gunting kaleng gitu. Mau disesematkan sendiri gitu kan. Bintang kaleng. Kan sayang. Sebagai temannya saya bilang jangan dong gitu. Kamu tuh jatah. Kamu tuh itu. Ya tapi kalau dibilangin enggak mau. Berarti dia dengerin orang yang tadi. Desainer yang tadi itu. Yang ingin menjurunguskan. Nah. Ya kita sebagai saya. Sebagai teman ya berusaha. Berusaha. Kalau dia enggak mau denger ya sudah. Gitu kan. Kan juga. Saya bilang saya percama tiga hukum tadi. Oke. Saya kan di wilayah hukum positif. Oke. Dan di gedegit juga. Ngingetin dengan lewat pendekatan hukum alam. Kalau hukum wilayah. Di luar domen saya. Siapa tahu Tuhan sudah membutakan semuanya. Bisa jadi kan. Karena keserakaan itulah yang akan membutakan kamu. Dari segala satu yang bersifat dan berstatus atau berkedudukan benar. Yang dia kenal cuman yang enggak benar aja. Kan gitu. Bisa aja. Itu kan kuasa Tuhan. Bukan kuasa saya lagi. Kalau hal itu saya enggak mau ikut-ikutan. Itu wilayahnya Kiai lah. Tapi kalau Kiai yang bagi-bagi dulu. Ya enggak juga lah. Itu fenomena apa itu Bung Ngeros lihat. Kok Kiai juga terlibat di dalam hal-hal yang sebenarnya. Menurut kita susah kita terima secara kalsiat ya. Ya beginilah. Saya tahu ada satu Gus tertentu yang saya tahu lah. Saya enggak sebut nama ya. Sedih aja. Dan enggak layak untuk saya ledek. Saya cuman berdoa aja. Semoga si Gus itu dibukakan matanya. Bintu hatinya. Berhentilah menjual Tuhan. Berhentilah menjual agama. Kembalilah ke jalanan benar. Jangan jadi pereman agama. Oke. Saya berdoa. Oke. Kalau dibahas buat apa dibahas. Orang dari bonggolnya udah rusak. Itu kan turunan. Hanya dari pasi. Si Gus ini kan korban dari satu kondisi. Yang diciptakan oleh si desainer tadi. Sober gerak ke arah perusahaan tadi. Itu yang saya lakukan. Nilai-nilai itu dihancurkan. Kalau mau menghilangkan sebuah bangsa kan gampang. Hancurkan aja kebudayaannya. Oke. Hancurlah bangsa itu. Nah ini juga gitu. Mau menghilangkan. Budayanya para kiai. Hancurkan aja. Budaya kiainya. Budaya kiainya kan arif. Bijaksana. Penuh cinta kasih. Pencerah. Bukan pembagi-pembagi duit. Gak ada itu. Itu gak ada di dalam rumusannya. Itu cara menghancurkan budaya kiai. Begitu budayanya hilang. Kan hilang komunitasnya juga. Nah kita sebagai orang-orang yang cinta kiai. Guru itu kan digugulan, ditiru. Jadi panutan kiai lebih dari itu. Oke. Bu Ngeros kan pemimpin juga harus begitu kan. Posisinya ditiru, diikuti. Iya. Diteladani. Panutan dia. Panutan. Oleh karena itu seharusnya kan Pak Jokowi ada dalam konteks itu. Tapi kenapa sebaliknya? Nah sekarang saya jawab. Jawabannya gampang. Si Gusnya begitu. Iya toh. Oke. Tentaranya kok malah ada yang mukulin gitu kan. Oke. Polisinya ada yang ngancem begini. Satwa presen nurun-nurun begitu. Kenapa begitu? Kan dia belajar dari pemimpinnya. Jadi sebetulnya kenapa? Hati-hati Pak. Kalau kepalanya begini, buntutnya tuh begini. Iya kan? Jadi jangan terlalu bergoyang kepala seenaknya. Karena buntutnya tuh nanti, gabitnya tuh lebih besar. Iya kan? Nah, sebagai kepala negara harus tenang. Tadu kepala gedek-gedek terus itu kan kayak orang menumpil koplo. Iya kan? Jangan lah. Iya, iya. Iya kan? Jadi gini, saya juga, apa gitu ya kekuasaan itu sampai membutakan sebegitu jauh ya. Padahal dia tuh udah diberi apa ya? Kasihannya nih, kayak Pak Jokowi ini ada gol nih ya. Dia tinggal tendang, gol. Ah, udah selesai. Keren ya tau? Orang tepuk tangan semua. Wah, dia disanjung-sanjung. Udah tinggal nendang ke situ. Dan itu orang akan ingat selamanya? Iya. Kan katanya nih, kesebelasan A lawan kesebelasan B. Padahal di lawan, di gawangnya B tinggal nendangnya. Wah, rambut surat, wah apa tuh sanjung. Eh, dia bawa, dia gocek lagi ke sisi yang lain, ke lakon yang lain, ke gawangnya sendiri mau digolin. Ya orangnya pada datang dong. Eh, Pak, ntar dong. Nah, saya nih, ya di luar nih yang menonton. Eh, Pak, jangan satu, Pak. Jangan tuh, hati-hati tuh. Nanti pada mana tuh. Lo dipukulin nanti sama temen sendiri. Wajib buat yang saya ngomong itu. Tapi kalau dia bilang, benfai, ya sudah. Tunggu waktunya. Itu aja saya bilang. Oke, berarti kalau begitu Bung Eros melihat carut-marutnya situasi sekarang ini yang sangat memperhatinkan kita ya, sudah tidak bisa masuk di akal sihat. Itu disebabkan oleh Pak Jokowi sendiri. Lah iyalah, tapi siapa? Gibran. Siapa Gibran? Oke. Siapa Gibran itu gitu loh. Bukan ya? Ya bukanlah. Kasianlah. Kalau saya Gibran itu siapa lah? Kasih hadiah. Gibran, ini hadiah dari saya. Oke. Untuk taat pada Bapak Bung. Berbakti pada Ibumu. Nah, ini hadiah dari saya. Oke. Dan saya tidak akan salahkan kamu. Karena kamu memang segitu gitu. Ya kan? Yang salahnya kalau orang berharap terlalu jauh. Jadi dia berbuat tadi malam itu, wah dibahas. Ya buat apa nih, bahas? Sebelum terjadi kita dapat tahu bakal begitu. Ngapain dibahas? Yang kita bahas, kok siapa? Beran, Beran, Bapakmu siapa sih? Kamu udah jalan gitu ya? Itu yang penting ditanyakan. Ya kan? Karena satu, kenapa dalam hukum kita itu diminta 40 tahun? Oke. Katakan situasinya, lihat perkembangan Indonesia, mungkin tingkat kedewasaan beda. Waktu zamannya revolusi, Bung Karno dengan umur 27 aja udah bisa bikin. Karena sudah matang. Pemikirannya juga tentang sosialisme, tentang marxisme, dan seterusnya. Yang ini kan TikTok. Ha, generasi TikTok. Yang ini paling apa gitu kan ya? Apa, dikit-dikit hilirisasi aja gitu ya? Saya nggak marah. Karena ya, jadi apa ya? Saya memang enggak, saya kena berharap lebih jauh dari itu. Jadi memang Bung Eros lihat, memang kemampuan Ibran memang sudah diperkirakan cuma sebatas itu ya? Ya, gini loh, saya kan tidak mau mengukur, menjudge dia seperti itu. Tidak. Saya sudah pastikan. Oh, menarik nih. Akan begitu. Kenapa? Sudah dilihat dari cara-cara yang apa segala. Dan buat apa lagi dibahas itu. Oke. Yang lebih baik kita pertanyakan, kok bapaknya tega amat ya? Menyodorkan yang seperti ini untuk Indonesia ke depan. Hmm. Yang seperti ini, yang katanya bisa melanjutkan apa yang sudah dia bangun. Hmm. Loh, yang mau bangun kamu apa anakmu? Kan gitu pertanyaan saya. Oke. Kalau anakmu kan perlu waktu. Makanya ada 40 tahun. Hmm. Tuh. Supaya ada tingkat kematangan dulu. Yang terbukti kan? Oke. Bahwa apa konstitusi kita itu tidak bohong. Iya. Ternyata dengan yang namanya masih mentahnya. Dan kurang mungkin waktu dia, andai kata dia sudah di wali kota dua kali saja mungkin lebih matang. Pengalamannya belum ada. Mungkin tidak akan gini-gini gitu. Ya. Mungkin. Tapi, kenapa saya tidak marah lihat gini-gini? Ya saya nikmati saja. Oke. Ya karena memang, kalau tidak begitu, berarti saya salah dong. Oke. Karena saya itu gitu, ya sudah pas. Sudah pas. Betul. Jadi yang saya justru pertanyakan, yang harus dibahas oleh bangsa ini, jangan lagi ibran. Bapaknya. Oke. Kenapa? Kok TGA Masih, Masih Indonesia, sebagai seorang calon wakil presiden yang bisa jadi presiden dengan satu persyaratan berhalangan tetap. Oke. Berhalangan tetap itu, bisa kehendak ilahi, bisa kehendak alam, bisa kehendak hukum yang biasa-biasa saja. Hukum manusia yang biasa, ya kan. Bisa saja kan. Bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Apakah juga mungkin sudah ada harapan, mungkin ya, kalau ini saya rasa pikiran yang tidak bagus dikembangkan, ya. Apa maksud dari perencanaan nih? Kan juga paling-paling dia perkuat cuma dua tahun. Bisa saja bisa gitu kan ya. Tapi kita tidak boleh berpikir gitu lah. Tapi kan bisa berpikir begitu lah. Iya, iya. Jadi segala kemungkinan itu harus kita hitung. Ya. Kok TGA? Saya nggak bisa kebayang tuh. Ya. Ternyata jenderal bertanggung 4, ya. Terus semua dokter apa, profesor segala gitu ya. Sudah di pemilunya cuma buat ngambil bola gitu ya. Iya, iya. Bacain gitu ya. Iya, iya. Adongin gitu gitu ya. Dembat itu ya. Aduh, udah. Oke lah, itu udah. Ya sudah bang, segitu. Kita dipertontonkan seperti itu. Jadi, saya minta Gibran itu jangan jadi bahan ejekan, bahan renungan. Kita renungkan bersama ya. Kok tega sih Pak Jokowi ini ya. Pak Jokowi dong, dia sih anak. Yaelah. Sekarang gini ya, kalau di bawah umur kasarnya ya dalam hukum tuh ya. Melakukan tindakan ini. Kan tidak di... Tidak bisa diminta pertanggung jawabannya. Iya. Yang dipertanggung jawabannya siapa? Orang tuanya. Nah, sekarang begitu. Orang tuanya kamu didik seperti apa sih gitu kan. Sampai kok gitu ya. Terhadap orang tua kok seperti itu. Sejelek-jeleknya, sebodoh-bodohnya Mahfud MD gitu ya. Profesor, punya pengalaman. Ya kalau gitu gak usah begitulah. Kenapa begitu? Ya kalau orang marah sama Gibran, kalau tidak pantas, sampai segala gitu. Bolehlah, cuma satu jam aja abis itu jangan. Siapa sih bapaknya? Kok bapaknya begitu amat sih gitu kan. Kok tega ya. Masih Indonesia calon pemimpin yang seperti itu. Dengan kata lain, bahwasannya Pak Jokowi hebat. Ya, ada pengakuan. Tapi ada gak jaminanannya hebat? Dibuktikan aja. Beda sama bapaknya udah. Yang mau jadi presiden ini siapa sih? Gibran apa Jokowi? Gitu jadinya orang. Atau ini hanya jadikan tunggangan. Pertanyaannya, apa bapak mau begitu? Nah ini Pak Jokowi hati-hati juga. Memangnya bapak enak aja bisa nanti diceklerklerk. Gak belum tentu. Makanya don't play the game of sincerity. Oke, berarti Bung Eros ingin mengatakan Pak Jokowi ini tidak memberikan legasi, tidak mengajari orang tentang adab, etika, dan budaya dalam mengelola negara? Saya tidak mengatakan itu. Oh tidak. Saya membacakan itu. Beda ya? Oke. Kenapa saya membacakan? Dari perilaku dia yang saya baca. Oke. Bukan saya mengatakan. Oke. Dia mempertontonkan. Saya membacakan. Oke. Dipertontonannya apa? Konstitusi. Dia cerita seluruh aparat dan ini harus netral. Ternyata tidak. So. Kan bukan saya yang ngomong. Dia sedang memperagakan. Oke. Apa-apa yang saya bacakan tadi. Gitu loh. Jadi, kalau mohonnya saya dibilang sentimen sama Jokowi. Enggak. Dia enggak sayang sama dirinya kita. Orang udah hebat begitu. Dihancurkan sendiri sama dirinya. Bukan saya loh. Apa kekuatan saya? Siapa harus jarot? Siapa Abraham? Samad sih. Gitu kan. Iya. Dia kan orang besar. Orang hebat. Orang hebat. Orang hebat hanya bisa dihancurkan oleh dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi pada Jokowi. Dulunya dia bukan siapa-siapa. Dan sampai hari ini pun sebetulnya bukan siapa-siapa. Kita ya menggelembungkan imaji ya di dalam benak kita. Oke. Yang dipompa oleh kondisi dan kekuatan tertentu. Sehingga kita terpenjara dalam imaji itu. Seolah-olah dia luar biasa besar. Coba besok kita salah sama kataan. You are nothing but Jokowi. Titik udah selesai. Gak serem lagi. Tapi karena sekarang tuh. Wah nanti tuh aduh-aduh. Dia kan punya TNI. Punya ini. Ya punya tuh negara. Jadi dibangun mitos baru ya. Jadi karena kita semua ditakutin juga. Apalagi Bung Samad kan. Kan you kan gak pernah korupsi negara. Santai aja gitu. Nah kalau yang teman-teman itu terpenjara. Karena masih punya kekuatan. Hei Jaksa. Anggap dia. Hei Jaksa. Ini-ini yang bisa gitu kan. Ya namanya presiden ya kan. Tapi kalau kita. Ya buat apa. Dan nanti juga banyak. Tentara itu bukan satu. Ratusan ribu. Aisyah bukan satu. Memangnya semuanya mau. Disuruh sama Pak Jokowi seperti itu. Enggak lah. Kepala desa banyak yang kesayang kok. Habis pulang dari sana. Udah mas. Ben baik. Biar aja. Kita ikutin aja. Nanti udah waktunya kita gak gitu kok. Oke. Kan sayang saya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi merasakan semuanya udah bisa dikontrol. Nah. Mungkin. Mungkin. Ini mungkin ya. Malaika juga sebel kali ya. Siapa sih lu Jok. Enak aja lu. Negara dunia ini yang mimpin bosku. Siapa? Khusetialah. Gitu. Kan gitu. Jadi. Tenang aja lah. Jangan terlalu ketakutan berlebihan. Pak Jokowi ya. Dan juga. Gak usah. Sepertinya. Gak ada pemimpin lain. Dulu waktu zaman Bungara juga gitu pernah. Pak Harto gini. Besok hilang Jokowi. Ada yang lebih baru. Yang mungkin yang lebih bagus. Jadi gak. Kenapa kita kok jadi bangsa yang kerdil ya. Seolah-olah disihir. Tanpa Jokowi Indonesia itu lumpuh gitu kan. Ini kan. Yang tadi. Sudah dipompayang kayak tadi. Sehingga ya tak ke. Apa. Dibangun mitos. Dibangun mitos. Terpenjara dalam mitos itu. Dipenjarakan. Iya. Nah. Orang-orang yang merdeka kayak saya gitu. Saya bisa bebas. Karena saya satu. Melawan saya dengan cinta. Itu yang mungkin yang apapun namanya itu gak bisa. Mengapain saya. Saya lawan dengan cinta kok. Oke. Mau nundukin saya Pak Jokowi. Balaslah. Besarkan cinta itu di hatimu. Kamu semua akan tunduk begitu. Tapi kalau kau besarkan. Keserakaan kekuasaan. Ya. Kesombongan kekuasaan. Ya. Sok. Kuasa sendiri. Orang-orang kayak saya. Itu biasa. Jamannya Pak Harto. Gak takut. Kita hanya takut pada kebenaran. Kita hanya takut. Pada cinta yang tubuh di hati dan benakmu. Begitu cinta itu hilang di hatimu. Di benakmu. Insya Allah. Kami siap berhadapan. Oke. Mas Eros. Ini kan. BLT pembagian Bansos. Campanye Satu Putara. Itu kan pembodohan. Ada gak pesan Mas Eros Jarot kepada masyarakat. Supaya bisa keluar dari pembodohan-pembodohan seperti itu. Bahwa seolah-olah BLT Bansos itu diberikan. Oleh Pak Jokowi padahal kan bukan seperti tadi. Ya satu. Asal tahu bahwa. Apa yang diberikan itu. Uang negara. Oke. Uang dari hasil pajak. Oke. Ya rakyat. Dan pinjaman dari luar negeri. Karena hanya itu. Yang memasukkan negara itu cuma dari itu. Jadi bukan warisan mbahnya Pak Jokowi. Atau Mbah Buyutnya Pak Jokowi. Enggak. Itu uang negara. Terimalah itu. Dan terima kasih kepada negara. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu itu terima kasih sama Pak Jokowi. Berarti ibu-ibu itu juga menyesatkan yang namanya Republik Indonesia ini yang diajarkan. Dititipkan oleh Bung Karno dan para pendidari Republik ini untuk dijaga kebaik. Jadi orang-orang yang mengatasnamakan hal itu untuk atas nampor ibadinya. Itu sebetulnya pengkhianat negara yang harus dicatat. Jangan. Karena itu adalah hanya pembodohan. Dan pembodohan itu tidak dianjurkan dan itu menjadi musuh dari para pendiri Republik. Pembodohan rakyat ya. Tapi kalau untuk ke depan, pilihlah dengan sesuai dengan apa yang kalian percaya. Tenang aja dan saya jamin Pak Jokowi itu biasa-biasa saja. Dan juga kepada seluruh para-para jurid dan polisi di Republik ini. Dia orang biasa. Bukan siapa-siapa kalau kita tidak jadikan dia siapa-siapa. Mereka bukan superhero? Bukan. Manusia biasa? Manusia bahasa seorang Jokowi. Bukan dewa? Juga punya juga rasa takut. Karena apa? Makanya dia paksakan satu putaran karena ketakutan. Tapi kan begini, Bu Ngeros. Korea Selatan juga telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata kepala negara yang melanggar konstitusi, yang mengelola negara secara ugal-ugalan itu bisa juga pada akhirnya dihadirkan ke persidangan untuk dimintai pertanggungan. Bagaimana dengan Jokowi? Kalau bangunan, itu pijakan kakinya tidak sebesar mereka yang disebutkan tadi. Sehingga begitu terjadi, akan lebih mudah untuk mengusung Pak Jokowi ke tempat yang kita tidak inginkan. Di tempat pesakitan, di persidangan. Dan bisa terjadi, bisa terjadi. Jangan dikira tidak. Karena apa? Orang Indonesia sekarang sudah mulai tegelan. Oke. Karena diajarin sama Pak Jokowi juga. Sikat, sikat. Nanti ini kan dialektis. Terima kasih Bung Eros Jarod telah memberikan kita perspektif. Membukakan mata kita semua tentang kebenaran yang sebenarnya ada di depan mata kita. Memilih pemimpin yang berahlak. Memilih pemimpin yang beradab dan berbudaya. Agar supaya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih besar lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.